Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso memberikan komentarnya terhadap penampilan debut Arsenio Falpott yang diberi kesempatan tampil pada pertandingan pekan 18 BRI Liga 1 2021, Senin 10 Januari 2022, Sorewip. Arsenio Falpott yang direkrut pada putaran kedua ini bermain sebagai pengganti saat Persebaya Surabaya menang tipis 2-3 dari Persikabo di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Striker asal Belanda itu tampil menit 67 menggantikan sang pahlawan kemenangan Persebaya Surabaya Samsul Arief yang mencetak hat-trick. Tujuan dimainkannya Falpott tak lain untuk memberinya kesempatan bermain dengan penggawa bajul ijo lainnya. Aji Santoso pun mengaku tidak membebani Falpott dalam debutnya tadi. Hal utama yang menjadi perhatian juru taktik berusia 51 tahun itu adalah proses adaptasi Falpott bersama rekan lainnya. Falpott memang debut hari ini, jujur dalam pertandingan kali ini saya tidak banyak mengharapkan dia, kata Aji Santoso dikutip dari laman bola sport. Apalagi posisi kami sudah menang. Lanjutnya, yang terpenting bagi saya adalah memberi waktu dan kesempatan Falpott untuk beradaptasi dengan tim, akui Aji. Terlebih Falpott berhasil menciptakan beberapa peluang yang dipertahanan Persikabo. Dia tidak pernah sekali latihan. Hanya saat official training. Menurut saya dia perjalanan dari Belanda ke Indonesia masih harus karantina selama satu minggu tidak ada latihan dan hari ini saya berikan kesempatan 20-25 menit, ucap Aji Santoso. Menurut saya tadi tidak buruk dan dia mendapatkan peluang yang seharusnya peluang itu menjadi handball. Imbuhnya. Jadi saya tadi memberikan kesempatan Arsenal untuk beradaptasi dengan tim. Itu tujuan saya memainkan dia. Jelas pelatih kelahiran tanggal 6 April. Terlebih Falpott berhasil menciptakan beberapa peluang yang dipertahanan Persikabo. Dia tidak pernah sekali latihan. Hanya saat official training. Menurut saya dia perjalanan dari Belanda ke Indonesia masih harus karantina selama satu minggu tidak ada latihan dan hari ini saya berikan kesempatan.